Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua jumpa lagi dengan alfatah channel disini kali ini kita akan berbagi tutorial cara memperbaiki cas HP atau charger HP yang longgar ya teman-teman kali ini saya akan praktekkan bagaimana caranya agar cas HP yang longgar tersebut bisa kembali ini kembali pres ya atau sepan dengan konektor yang ada di biasanya yang ada di bawah atau di atas HP Oke teman-teman untuk bahan atau alat yang kita siapkan tidak banyak ya teman-teman cuma memakai satu buah jarum pentol dan tentunya disini kita persiapkan charger HP nya yang longgar dan juga satu buah HP sebelum kita praktekkan kita coba dulu ya teman-teman ini sudah longgar banget nih teman-teman nih bisa kita lihat ini goyang-goyang perni seperti ini kalau kita giniin bisa jatuh teman-teman dan nanti kalau jatuhnya tinggi-tinggi HP bisa pecah ya teman-teman dan caranya gampang saja teman-teman silahkan ikuti tutorial berikut ini Oke teman-teman sebelum kita saksikan tutorial berikut ini jangan lupa like comment dan share ya teman-teman dan tentunya jangan lupa subscribe juga agar saya bisa semakin bersemangat untuk membuat tutorial tutorial yang lebih bermanfaat untuk kita semua ke teman-teman langsung saja yang pertama kita ambil satu buah jarum ini teman-teman ya yaitu jarum pentol dan kita perhatikan dulu ini bagian sininya ini teman-teman Coba kita fokuskan dulu gimana kelihatan ini ya teman-teman bentar ya agak silau kayaknya ini ya teman-teman nih di bagian sini kita naikkan ada konok disini ya teman-teman disini ada konok soalnya sudah tenggelam ini ini kita masukkan seperti ini kita naikkan memang menggunakan jarum jarum pentol dan juga teman-teman kalau tidak ada jarum pentol bisa menggunakan penipi ya teman-teman ini teman-teman seperti ini kita naikkan seperti ini tarya Hai ya ini teman-teman gimana bisa kelihatan nah ini ini teman-teman seperti ini terus sebelahnya lagi kita naikkan kembali ya kita angkat ya teman-teman teping angkatnya jangan terlalu keras ya teman-teman pelan-pelan aja pakai perasaan terus kita naikkan sedikit-sedikit biar nggak patah ya teman-teman nanti kalau udah patah nggak bisa dipakai lagi ya kita tes dulu ya teman-teman Insyaallah mudahan berhasil nah ini kan udah udah kerasa nih teman-teman kalau masih belum kuat nanti bisa kita nah masih belum kayaknya teman-teman kita coba lagi kita tambah lagi sampai benar-benar nyangkut ya teman-teman soalnya itu ada perumahan yang ada di konektor itu teman-teman kayaknya udah nggak mau nahan disitu udah nggak kuat soalnya ini tombol apa kenoknya ini sudah tenggelam banget nih teman-teman dan juga ini kabelnya udah nggak ori sebenarnya ini teman-teman sebenarnya nggak aman tapi nggak papa ya daripada nggak ada kita pakai aja yang ini nah ini teman-teman kita angkat terus ya Nah gitu teman-teman teman-teman bisa praktekkan di rumah buat yang cas HPnya longgar nah kita coba lagi teman-teman ya Nah udah kuat nih kayaknya teman-teman teman-teman Oh bentar ya masih belum kayaknya kita naikkan lagi naikkan lagi agak banyak nyongkelnya dari bagian depan ya teman-teman jangan dari bagian belakang kalau dari bagian belakang dia nggak bisa jangan dari arah sini Hai harus dari arah di depan sini korea teman-teman setelah ini kita coba lagi ya insyaallah kita coba lagi Bismillah nah ini teman-teman udah kuat ini nah oke teman-teman seperti itu dadah ya teman-teman semua dimanapun berada terima kasih udah menyaksikan video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe comment like dan share agar saya semakin bersemangat untuk membuat tutorial tutorial yang lain sampai jumpa teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati